Assalamualaikum sahabat masa asyik hari ini aku akan berbagi resep cara bikin puding roti agar-agar nah baiklah teman-teman silahkan tonton video selengkapnya ya ya inilah keadaan di town ini pound land yang jual macam-macam seharga 1 pound aku lagi nunggu eric itu eric disana suami aku jadi masuk ke toko itu toko roti ya itu harus satu persatu gitu jadi harus nunggu yang satu keluar baru yang lain masuk nah teman-teman bahan-bahannya sebagai berikut ya kalian catat kemudian ya bahan-bahannya semuanya dicampur jadi satu ya susunya, telurnya, santannya jadi disini aku tuh pakai susu kelapa kalian boleh pakai susu cair biasa ya kayak susu cair ultra gitu cuman aku karena disini bikin yang rasa kelapa banget jadi aku pakai susu kelapa dan aku blender kemudian aku masukkan agar-agar powdernya ke dalam 200 ml air kemudian diaduk rata dan baru aku masukkan bahan yang di blender kemudian aku juga tambahkan 1 sendok makan vanila nah kalian kalau di Indonesia kan suka ada pandan ya nah pakai daun pandan lebih mantap teman-teman wanginya wangi pandan cuman karena aku nggak punya ya sudah aku pakai vanila kemudian juga masukkan gulanya dan butter ya butter itu mentega butter itu bahasa Inggris mentega bahasa Indonesia yang beda itu margarin ya nah disini karena aku ingin rasa coconut rasa kelapa banget aku tambahkan minyak kelapa virgin oil coconut kayak gitu biar rasa kelapa aja teman-teman dan direbus hingga cukup mendidih gitu jadi adonannya kental kayak gini ya disini aku buat 2 mangkok kecil warna ya paduan warna merah dan coklat kalian boleh berkreasi mau kasih warna apa aja terserah kalian bahkan kalian boleh kasih rasa-rasa kayak rasa strawberry rasa jeruk gitu-gitu oke nah untuk adonan mennya aku adonan utama maksudnya ya aku pakai warna hijau nggak tahu deh aku pokoknya pengen warna hijau gitu dan setelah itu tuang ke dalam loyang kemudian tuang juga adonan yang berwarna ini terserah ya teman-teman kalau kalian mau pakai model-model zebra gitu nggak usah diginiin jadi kalian adonannya itu disama ratain terus dituang gantian warna-warnanya dan itu akan jadi agar-agar zebra aku bikin yang seperti ini dan ya udah selesai teman-teman dipotong-potong dan siap disajikan lebih bagus disajikan saat dingin terima kasih teman-teman sudah nonton dan sampai jumpa di resep-resep berikutnya selamat menikmati